Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pree Bumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Dari sekian banyak tempat yang saya kunjungi langsung untuk berlibur, maka ada satu tempat yang tidak pernah hilang dari hati dan pikiran saya. Tempat itu adalah Pulau Dewata atau Pulau Bali atau Paradise Island yang berada di negara Indonesia. Tentu saja di sini saya mempunyai alasan tersendiri mengapa saya sangat menyukai atau mencintai Pulau Bali, Paradise Island di negara Indonesia ini. Karena bukan hanya satu, dua, atau sepuluh kali saya mengunjungi Pulau Bali ini semasa hidup saya dan saya tidak akan pernah bosan untuk berkunjung kembali ke Pulau Bali. Nah alasan saya adalah setelah saya bandingkan dengan banyak tempat lainnya yang saya lihat, maka di sini saya mempunyai kepuasan tersendiri untuk batin saya. Di mana Pulau Bali ini menyajikan tradisinya yang sangat menarik ya, selain keindahan alamnya, selain kecantikan pantainya, selain kecantikan padi terasnya dan pegunungannya juga ya di situ ada. Namun juga masyarakatnya dengan keunikan tradisi yang tidak saya temukan di tempat lainnya. Kalau mengenai keindahan alamnya sendiri, tentu saja banyak tempat-tempat lain yang sangat cantik, yang melebihi pantai-pantai di Pulau Bali. Seperti yang pernah saya kunjungi ya, Punta Kana itu juga saya menyukai pantainya, sangat cantik. Dan juga beberapa puluh tahun yang lalu ya, saya pun sempat mengunjungi pantai di Pulau Penang di Malaysia, itu pun sangat cantik. Dan tentu saja masih banyak sekali pantai-pantai yang sudah saya kunjungi, namun pantai yang saya katakan tadi merupakan salah satu favorit ya, yang tercantik di mata saya tentunya. Karena saya hidup di negara Switzerland yang tidak mempunyai pantai, di sini itu daerah pegunungan ya teman-teman, maka otomatis saya merindukan sekali kalau berlibur itu ingin mengunjungi pantai. Maka beberapa saat yang lalu, liburan terakhir saya pun saya berusaha mengunjungi pantai di Eropa ini, dan saya pergi ke negara Belanda untuk menikmati pantainya. Namun di sini saya agak sedikit kecewa ya, karena situasinya tentu tidak bisa disamakan dengan situasi Pulau Bali. Tentu saja saya menantikan adanya pohon-pohon kelapa di pinggir pantai, dan suasana yang hijau. Atau barangkali karena kebetulan saya datangnya itu ke negeri Belanda di musim gugur, di mana angin sudah kencang sekali di situ dan udara cukup dingin, maka kita kalau pergi menuju pantai itu harus mempergunakan jaket. Sedangkan kalau di Pulau Bali ya, jika kalian ingin mengunjungi Pulau Bali di bulan apapun, kalian tidak akan pernah kedinginan kalau pergi ke pantai. Walaupun kadang-kadang ya, mungkin ada badai, ada angin kencang, itu pun pasti terjadi di Pulau Bali. Namun udaranya itu tidak akan sangat dingin seperti udara di negara Eropa atau di negara lainnya. Perbedaannya adalah mungkin ya, kalau di negara Eropa itu karena mempunyai empat musim, jadi orang-orang enjoy menikmati pantainya itu hanya di akhir musim semi dan musim panas. sehingga kalau di Pulau Bali, kita bisa datangnya itu setiap saat, all the years ya, di bulan apapun. Hanya mungkin pada bulan-bulan tertentu ada turun banyak hujan dan bulan-bulan lainnya tidak ada hujan. Namun, kalaupun ya kita datang di bulan apapun ke Pulau Bali, kita akan selalu enjoy dengan cuaca dan pantainya. Itulah salah satu plus positif kalau kita berkunjung ke tempat, ke pantai di mana negara tersebut hanya mempunyai dua musim saja. Sangat berlainan dengan negara yang mempunyai empat musim. Dan berita terakhir yang saya dapatkan langsung dari sahabat-sahabat saya di Pulau Bali mengatakan kalau kondisi di Pulau Bali saat ini sudah semakin membaik dibandingkan di saat kondisi di waktu pandemi. Tentu saja di setiap tempat dengan adanya pandemi kemarin itu kita mengalami perubahan yang sangat drastis. Namun, sekali lagi untuk semua sahabat dari manapun, jika kalian ingin mengunjungi Pulau Bali di Indonesia maka kondisi saat ini sudah sangat membaik dan sudah banyak juga pengunjung atau wisatawan yang datang ke pulau ini. Saya yakin banyak yang masih bingung di antara teman-teman mengenai atau situasi keadaan di Pulau Bali. Namun, di sini saya bisa merekomendasikan. Pulau ini, selain cantik sekali lagi juga mempunyai tradisi yang sangat unik di mana setiap hari kita bisa melihat upacara-upacara atau seremoni dan di pulau ini pun kita bisa merasakan ya, merasakan atmosfer yang sangat lain. Untuk turismus atau wisata ke Pulau Bali ini pun sangat mempunyai fasilitas yang sudah bertaraf internasional. Di sini artinya kita bisa mendapatkan fasilitas 5 stars ya atau lebih dari 5 stars di hotel-hotelnya dan juga kita masih bisa mendapatkan fasilitas budget yang ekonomis. Jadi, dari harga hotel yang sangat murah terjangkau dan sampai harga hotel yang wow di Pulau Bali ini ada. Jadi, untuk teman-teman dari negara-negara lain jangan khawatir. Silahkan kalian bisa mengeceknya langsung di website-website ya bagaimana keadaan hotel-hotel di Pulau Bali. Saya bisa katakan kalau dibandingkan dengan di negara Swiss sendiri ya dengan harga yang sama kalian akan mendapatkan hotel dengan fasilitas yang jauh lebih baik di Pulau Bali dibandingkan hotel yang ada di Eropa bukan hanya di negara Swiss saja. karena saya pun berkunjung hampir ke semua negara di Eropa dan di sini makanya saya berani mengatakan kondisi atau fasilitas ya dengan harga yang sama di Pulau Bali itu kalian akan mendapatkan jauh lebih baik. banyak sekali keindahan yang akan kita dapatkan jika kita mengunjungi Pulau Bali atau Paradise Island ini. Banyak sekali juga festival-festival yang diadakan oleh pemerintah setempat. Namun selain itu jika kebetulan kalian datangnya di bulan-bulan lain yang tidak ada festival besar dari pihak pemerintah maka kalian pun akan enjoy dengan menikmati upacara tradisional di desa-desa kecil pun. Yang saya rasakan begitu kita keluar dari hotel itu kita sudah bisa merasakan atmosfer yang lain dimana dari rumah pribadi saja dari rumah ke rumah itu masyarakatnya selalu mengadakan offering-offering tadi. Maka hal ini pun sudah merupakan satu keunikan yang akan kita dapatkan kalau kita berada di Pulau Bali. Selain saya memberikan informasi yang positif mengenai Pulau Bali ini pun saya pun ingin memberikan informasi sesuatu yang agak kurang menyenangkan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan saya kepada Pulau Bali namun hal ini saya kemukakan seolah-olah untuk suatu perbaikan dimana saya tinggal di negara Swiss ini selalu mempromosikan ya kepada teman-teman kepada sahabat kepada semua yang bisa saya kontak untuk kalau berlibur ya silahkan berkunjung ke Pulau Bali. Namun akhir-akhir ini ya ada teman dari suami saya mengatakan kalau dia sangat menyukai alam dari Pulau Bali itu sangat indah tradisinya pun sangat menarik namun sesuatu yang mengecewakan dia adalah mengenai transportasi dimana mungkin ya kalau menurut saya ini secara kebetulan dia mendapatkannya driver yang agak sedikit nakal sehingga dia hanya dibawa ke tempat-tempat yang turismus yang harus kemana-mana harus bayar pakai tiket nah itu ya jadi komplainnya seperti itu yang saya tahu atau saya rasakan sendiri ya memang tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa driver yang nakal kalau menurut saya itu adalah pribadi ya jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Pulau Bali itu sendiri karena juga di sisi lain saya pun mengetahui betapa Bapak Kliannya atau Kepala Banjarnya itu selalu melihat keamanan di pulau ini selalu memberikan arahan-arahan agar keamanan ya kebersihan dan hal-hal seperti itu selalu ditingkatkan namun kembali lagi teman saya itu kebetulan sekali mendapatkan yang kurang baik ya sehingga dia mengatakan kepada saya dan pada kesempatan video ini saya hanya memberikan informasi agar Bali lebih baik hal-hal tersebut lebih diperhatikan mengapa hal ini saya sampaikan kepada semua sahabat saudara-saudara yang berada di Bali karena tujuan saya ingin agar Bali mempunyai nama yang sangat harum ya karena sampai hari ini Bali itu sangat terkenal di seluruh dunia nah hal-hal kecil yang seperti saya sampaikan tadi itu akan merusak citra dari Pulau Bali sendiri maka sebelum membesar atau sebelum menjadi lebih jelek ya kita perbaiki dari sekarang sebetulnya kalau menurut pengalaman saya traveling ke banyak negara di lima benua ya hal-hal tersebut itu sering saya dapatkan dan sering saya alami sendiri banyak sekali transportasi atau taksi-taksi yang nakal itu di banyak negara ya namun alangkah baiknya kalau kita belajar yang positif saja jadi sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang sedikit menyinggung namun sekali lagi tujuan saya ingin agar hal-hal yang negatif kita lenyapkan dan kita berubah menjadi sesuatu yang lebih positif demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini saya Peribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye